Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi untuk serinya adalah Redmi Note 10S jadi handphone ini kasusnya tidak bisa masuk ke tampilan menu hanya macet di tampilan Facebook mode saja sudah kita coba untuk merestart paksa handphone ini dengan menekan tombol volume tetap saja ketika handphone ini restart dia akan kembali ke tampilan Facebook mode kita coba untuk merestart paksa handphone ini tekan dan tahan tombol power sampai handphone ini mati kemudian dia akan menyala otomatis dengan logo Redmi di layarnya belum sempat masuk ke tampilan booting animation MIUI langsung masuk ke tampilan Facebook mode seperti ini bisa kita bilang handphone ini stuck di Facebook mode kita akan coba untuk melakukan wipe data via recovery mode apakah berhasil atau tidak dan untuk masuk ke recovery mode langsung bisa kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol ini sampai handphone otomatis mati kemudian ketika handphone sudah menyala lagi dengan cepat kita melepas tombol powernya tapi kita tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode sebelum handphone masuk ke recovery mode jangan melepas tombol volume atas terlebih dahulu dan ini dia sudah masuk ke MIUI recovery kita akan coba untuk melakukan wipe data bisa kita turunkan dengan tombol volume bawah ke menu wipe data untuk OK nya tekan tombol power turunkan ke menu wipe all data untuk OK tekan tombol power lagi kemudian turunkan ke menu confirm tekan tombol power lagi dan ini dia proses wiping data kemudian wiping datanya sudah selesai data wipeat successfully bisa kita back to main menu dengan tombol power kemudian reboot dan reboot to system dengan tombol power lagi handphone akan otomatis restart seharusnya sudah sembuh setelah rogo Redmi handphone masuk ke tampilan logo MIUI namun ternyata handphone ini malah kembali ke tampilan logo Facebook kita akan coba untuk flashing full firmware saja pada Redmi Note 10S ini dan mudah-mudahan kasusnya bisa sembuh langsung saja kita menuju ke tampilan Windows kita dan disini sudah kita siapkan dua file ada flash tool menggunakan Mi Flash Tool dan juga ada firmware nya Rosemary ID Global Emacs kita bisa ekstrak dulu file firmware nya caranya klik kanan kemudian ekstrak disini dan kita tunggu sampai proses ekstrak nya selesai untuk mengunduh file firmware nya teman-teman bisa klik link di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan kunjungi tautan untuk mengunduh file firmware dari Redmi Note 10S dengan kodename Rosemary ini setelah selesai proses ekstrak nya akan muncul sebuah folder dan ini dia isi dari firmware nya nanti kita akan flashingkan firmware ini menggunakan Mi Flash Tool jadi bisa kita install dulu Mi Flash Tool nya disini kita gunakan Mi Flash Setup 2017 langsung saja kita double klik untuk Mi Flash Setup MSI nya kemudian kita jalankan installernya klik next saja pilih everyone kemudian next lagi kemudian next dan kita tunggu sampai installing Xiaomi Flash nya selesai kalau sudah selesai installation komplit bisa kita klik close saja akan muncul shortcut di desktop PC kita atau di desktop Windows kita shortcut dengan nama Xiaomi Flash.exe bisa kita double klik shortcut Xiaomi Flash.exe ini untuk menjalankan Xiaomi Flash Tool nya atau Mi Flash Tool kemudian kita akan menginputkan firmware yang tadi sudah kita ekstrak dengan nama folder rosemary.id.global.emax jadi firmware ini atau folder ini akan kita inputkan ke kolom firmware pada Mi Flash Tool nya caranya kita klik saja tombol select pada Mi Flash Tool kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file firmware rosemary.id.global.emax kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan tinggal kita ikuti saja kita pilih desktop kemudian folder bahan dan kita pilih folder dengan nama rosemary.id.global.emax kemudian kita klik OK yang kita pilih adalah folder dengan nama rosemary setelah kita klik OK akan ter-input pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool perhatikan harus kita pilih yang clean all kemudian kita bisa perlebar Mi Flash Tool nya dan kita akan kembali dulu ke tampilan handphone nya untuk kita siapkan terhubung dengan komputer kita silahkan gunakan kabel data yang bagus untuk proses flashing nya pastikan kabel datanya adalah Type-C kemudian langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan untuk proses flashing nya kita gunakan fastboot mode saja kenapa? karena handphone ini kebetulan sudah ter-unlock bot loader nya bagaimana cara mengetahui jika handphone ini sudah ter-unlock bot loader nya kita akan coba reset paksa handphone ini dan perhatikan di bagian atas layarnya ada logo unlocket nya yaitu gambar gembok terbuka seperti ini yang menandakan bahwa handphone ini sudah ter-unlock bot loader nya dalam posisi fastboot mode langsung saja kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tapi bagi teman-teman yang kasusnya adalah boot loop dan sudah ter-unlock bot loader bisa masuk dulu ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya baru kita hubungkan handphone ini menggunakan kabel data ke komputer tapi sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita oke kita colokkan kabel datanya ke handphone sekarang handphone sudah terhubung ke komputer kita akan cek bisa kita klik menu refresh pada Mi Flash Tool nya setelah kita klik menu refresh ini pada kolom device akan muncul serial fastboot dari Redmi Note 10 ini kita tunggu sebentar ini dia pada kolom device sudah muncul serial fastboot nya jika pada kolom device tidak terbaca serial fastboot handphone nya maka ada masalah dengan sambungan handphone ke komputer nya silahkan teman-teman cek lagi kabel datanya kita coba untuk lepaskan dulu kabel datanya kita klik refresh tidak ada serial fastboot kita coba untuk ulangi lagi menghubungkan kabel data ke komputer dan kita klik lagi menu refresh perhatikan serial fastboot nya langsung muncul atau handphone ini langsung terbaca sebagai fastboot mode oleh Mi Flash Tool nya untuk proses flashing nya klik aja menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai ini dia untuk proses flashing nya sudah berjalan kita tunggu jangan sampai sambungan handphone ke komputer terganggu jika sambungan handphone ke komputer terganggu maka proses flashing nya akan berhenti seperti ini ada keterangan violet yang artinya mungkin saja koneksi handphone atau sambungan handphone ke komputer nya terganggu kita bisa ulangi lagi untuk melepas kabel datanya kemudian kita bisa mengganti port USB atau colokan USB nya pada komputer yang kita gunakan jika ternyata masih tetap tidak bisa maka teman-teman bisa mengganti kabel datanya dengan kabel data yang lain oke kita ulangi lagi untuk melepaskan converter dari USB Type-C kebetulan disini aku menggunakan micro USB kemudian aku coba untuk lepaskan saja converter nya kita ulangi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data yang sama kemudian kita klik menu refresh pada Mi Flash Tool nya lagi kita tunggu sampai handphone ini terbaca serial fastboot nya pada kolom device flash oke kita klik flash pada Mi Flash Tool nya dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan ini dia untuk kolom progres sudah muncul warna hijau dan ini sudah berjalan untuk progres flashing nya kita tunggu saja sampai proses flashing full firmware pada Redmi Note 10S dengan kodename Rosemary ini selesai jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan flashing firmware pada handphone Redmi seri terbaru usahakan menggunakan firmware yang paling baru artinya jika firmware yang terinstall pada handphone kita versi lama dengan menggunakan firmware versi baru maka firmware pada handphone kita akan terupgrade ke versi yang terbaru juga untuk Redmi seri baru kemungkinan sudah tidak bisa downgrade firmware lagi kecuali kita menggunakan custom ROM dan handphone kita sudah terinstall custom recovery seperti TWRP ataupun sejenisnya oke ini dia untuk proses flashing nya sudah selesai muncul keterangan seperti ini pada kolom status muncul keterangan flash done dan pada kolom reset muncul keterangan success kemudian handphone akan otomatis restart kita akan lihat apakah handphone ini kembali ke logo fastboot atau bisa loading ke tampilan logo MIUI sementara masih di tampilan logo Redmi jika tadi loading logo Redmi nya hanya sebentar saja kemudian handphone langsung masuk ke logo fastboot dan ternyata sekarang loading logo Redmi nya lebih lama kita tunggu dan ini dia muncul logo MIUI artinya proses setak di fastboot mode atau macet di fastboot mode sudah berhasil kita atasi dengan melakukan full firmware jika kita lihat di awal tutorial tadi tidak ada loading logo MIUI setelah logo Redmi jadi begitu kita nyalakan handphone nya atau kita restart paksa handphone nya setelah handphone mati muncul logo Redmi langsung masuk ke logo fastboot sementara setelah kita flashing langsung bisa masuk ke logo MIUI dan langsung masuk ke tampilan selama datang dari MIUI 12.5 pada Redmi Note 10s ini oke tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu lepaskan dulu kabel datanya biar mudah untuk proses set up nya kita pilih bahasa langsung ke Indonesia kemudian lokasi langsung Indonesia juga kita tunggu sebentar loading mengatur lokasi dan kita lanjutkan set up nya setelah loading nya selesai pada saat proses set up nya bagian bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja di bagian connect ke wifi tadi kita coba untuk lewati dulu kemudian tunggu sebentar setelah sandi kita lewati kemudian next lagi kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu dan ini dia pengaturan selesai loading membuat aplikasi ini memang sangat lama jadi kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai kebetulan untuk handphone yang aku pegang ini tidak ada akun Mi nya jadi tidak terkunci akun Mi dan untuk akun Google nya juga kosong karena handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu tidak ada notifikasi belum masuk ataupun tidak meminta verifikasi akun Google Redmi Note 10s dengan kodename Rosemary kasusnya adalah stuck di fastboot mode atau macet di fastboot mode sudah berhasil kita atasi sudah berhasil kita flashing full firmware dengan versi MIUI terbaru yaitu MIUI 12.5.7 untuk file dan tool nya sudah aku taruh tautan download nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nauta terima kasih sudah menonton